Salam sigap dan shalom, renungan kita pada hari ini, Minggu 18 Juni 2023, berjudul Dengan Memasuki Sukacita dan Dukacita. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 2 ayat 3, dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berdukacita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira, sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi Ini, Dengan Memasuki Sukacita dan Dukacita, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis, agar kita senantiasa menunjukkan sukacita sosial, sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati, dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan, dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, tanda-tanda seorang Kristen sejati menjalani hidup ini adalah, dengan memasuki sukacita dan dukacita, bila mana pengalaman hidup mereka telah menjadi bukti, bahwa mereka tengah mengikuti langkah-langkah guru mereka. Apabila manusia berupaya rukun dengan Allah, akan mereka dapati bahwa serangan terhadap salib itu tidak berhenti, kerajaan dan kuasa dan roh-roh jahat di tempat-tempat yang tinggi, dipersiapkan melawan semua orang yang menurut kepada hukum surga. Itu sebabnya, sebegitu jauh menyebabkan dukacita, penganiayaan harus membawa sukacita kepada murid-murid Kristus, karena itu merupakan bukti bahwa mereka tengah mengikuti langkah-langkah guru mereka. Kedua, tanda-tanda seorang Kristen sejati menjalani hidup ini adalah, dengan memasuki sukacita dan dukacita, karena segala cobaan di dalam hidup ini adalah alat-alat yang dipakai Allah, untuk membersihkan kekotoran-kekotoran dan kekasaran-kekasaran dari tabiat setiap orang Kristen sejati. Cobaan-cobaan hidup adalah alat-alat Allah untuk membersihkan kekotoran-kekotoran dan kekasaran-kekasaran dari tabiat kita, Penebangan, pembentukan, pemahatan, pemolesan, dan pemelituran adalah suatu proses yang menyakitkan, sukar untuk ditekan ke roda asahan. Tetapi batu itu dipersiapkan untuk mengisi tempatnya dalam baik suci surga. Kepada bahan yang tidak berguna, Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang demikian hati-hati dan teliti, hanya batu-batu berharganya yang dipoles agar dapat membentuk sebuah istana. Ketiga, tanda-tanda seorang Kristen sejati menjalani hidup ini adalah dengan memasuki sukacita dan dukacita, seperti dialami Yaakub, untuk kebaikan baginya sendiri agar bisa menerima berkat yang dirindukan jiwanya. Tetapi apabila kesengsaraan datang kepada kita, berapa dari kita yang seperti Yaakub? Kita pikir itu tangan dari seorang musuh. Dan di dalam kegelapan, kita bergumul dengan membabi buta hingga tenaga kita habis, dan kita tidak mendapat penghiburan atau kelepasan. Bagi Yaakub, jamahan ilahi pada waktu fajar mulai menyingsing, menyatakan dia dengan siapa dia telah berjuang. Malaikat perjanjian itu. Dan sambil menangis dan tidak berdaya, ia jatuh ke pangkuan kasih yang tak terhingga itu untuk menerima berkat yang dirindukan jiwanya. Kita juga perlu tahu bahwa kesusahan-kesusahan itu tidak dimaksudkan untuk membuat kita melecehkan hajaran Tuhan atau melemahkan kita bila dimarahinya, tapi justru untuk kebaikan kita. Keempat, tanda-tanda seorang Kristen sejati dalam menjalani hidup ini adalah dengan memasuki sukacita dan dukacita, selama mereka tetap sanggup dan kuat bertahan berdiri di dalam Kristus, dan itu merupakan bukti bahwa kasih karunia khusus Tuhan senantiasa menyertai dan menghibur mereka. Tuhan mempunyai kasih karunia khusus untuk orang yang berdukacita, dan kuasanya adalah untuk meluluhkan hati dan memenangkan jiwa-jiwa. Kasihnya membuka saluran ke dalam jiwa yang luka dan memar, dan menjadi obat yang menyembuhkan bagi mereka yang berdukacita. Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.